Intro Amin Shalom Arby of God Sekali lagi Shalom Arby of God Yang menerima Shalom Saya bisa lambe-lambekan tangannya Shalom semuanya Lihat kanan kirinya dan katakan Shalom Silahkan duduk semuanya Juga yang di overflow Yang di luar Shalom Mungkin kurang kelihatan jelas ya Minggu depan ibadah kita dua kali Jadi ibadah akan lebih nyaman Yang di luar-luar nanti juga bisa merasakan Lebih nyaman di tempat ini Secara audio dan visual juga Pasti lebih nyaman Puji Tuhan hari ini Masih di dalam bulan Oktober ini Kita masuk di dalam New one skin gitu ya Bagaimana kita belajar Dari kantong anggur yang baru Menjadi pertanyaan muncul Dalam set buat kita adalah hari ini Kalau kita bicara tentang Kantong yang baru Dan anggur yang baru Pertanyaannya begini Apakah kita mengharapkan Tuhan Melakukan sesuatu yang baru Dalam hidup kita Masih gak kita mengharapkan Sesuatu yang baru terjadi Dalam hidup kita Atau mungkin kita merasa Aduh gini-gini aja Aduh aku udah puas Begini aja atau Atau selama ini kita bahkan gak berharap Sesuatu yang baru Padahal Tuhan itu mau melakukan Sesuatu yang baru Untuk setiap kehidupan kita Buktinya apa Gitu ya Atau bahkan mungkin kita merasa Bahwa sudahlah Kak sudahlah C sudahlah Kita disini aja Seperti ini aja Kehidupanku ya Begini-begini aja Tetapi mari sama-sama kita Belajar hari ini Bahwa Tuhan itu Menyediakan sesuatu yang baru Untuk setiap kita Bener-bener sesuatu yang baru Hari ini Hari-hari ini Saya bertemu banyak orang Bahkan leader-leader Leader-leader AOG Mau coach Mau CGL Mereka baru Banyak yang baru Karena yang lama Meninggalkan Bukan meninggalkan Sudah kumlot Sudah lulus disini Dan ada tantangan yang baru Juga mabah Mahasiswa baru Berarti disini Kita sudah mengalami Sesuatu yang baru Kita mengalami Transisi kehidupan Betul Dari dulu yang sekolah Sekarang kita menjadi Mahasiswa Atau banyak dalam Setiap kehidupan kita Hari ini yang Kita mengalami sesuatu Yang baru Hari ini Nah kita belajar Dari Lukas 5 Ayat 38 Sampai 39 Dari Lukas 5 Ayat 38 Sampai 39 Dikatakan seperti ini Tetapi anggur yang baru Harus disimpan Dalam kantong Yang baru pula Dan yang tidak Dan tidak seorang pun Yang telah minum Anggur tua Ingin minum Anggur yang baru Sebab ia akan berkata Anggur yang tua Itu baik Padahal kita Kalau berbicara Mengenai anggur baru Dan anggur tua Itu apa sih Kak Kalau kita berbicara Mengenai kantong Kita kemarin Belajar banyak Mengenai Oh itu adalah kehidupan Kita yang sedang Sedang dipersiapkan Nah Anggur itu Kita hari ini Akan lebih fokus Kepada anggur yang baru Itu berbicara Mengenai apa Anggur tua Itu sesuatu Yang telah melewati Proses Kalau anggur baru Itu belum Melewati proses Kalau anggur tua Berapa lama Jadi itu masih belum tampak Kalau anggur yang tua Itu lebih nikmat Cita rasanya tinggi Lebih manis Lebih rasanya Itu lebih kompleks Kalau anggur baru Kalau anggur baru itu Belum kelihatan Itu bisa berproses Berproses yang benar-benar Berproses menghasilkan Fermentasi yang banyak Kalau anggur tua itu Sudah ready sebenarnya Tapi anggur yang baru ini Sesuatu yang baru Saya berdoa Bahwa hari-hari ini Tuhan akan memberikan Sesuatu yang baru Dalam setiap kehidupan kita Ini pesan profetik Ketika saya mempersiapkan Hal ini khusus Bahwa Tuhan Sudah mempersiapkan Sesuatu yang baru Untuk setiap pribadi kita Buka sama-sama Dengan saya Di Yesaya 43 ayat 19 Yesaya 43 ayat yang ke-19 Dikatakan demikian Lihat Aku hendak membuat Sesuatu yang baru Kata firman Tuhan Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya Ya Dikatakan sana Ya Aku hendak membuat Jalan di padang gurun Dan sungai-sungai Di padang belantara Lihat Tuhan berjanji Akan memberikan kepada kita Membuat sesuatu yang Baru Tidak ada amen Di tempat ini Tuhan akan membawa Setiap kita kepada Sesuatu yang baru Kita akan mengalami Proses yang baru Kita akan mengalami Berkat yang baru Bahkan kita akan Mendapatkan visi yang baru Daripada Tuhan Amen Disini katakan Lihat Aku hendak membuat Sesuatu yang baru Tuhan hendak membuat Sesuatu yang baru Untuk hidup kita Bahkan Belum kamu Mengetahuinya Itu akan dibuat Di jalan Di padang gurun Padang gurun itu Tidak ada jalannya Semuanya ya pasir Semuanya ya padang Tetapi Tuhan akan Membuatnya Yang tidak mungkin Akan menjadi mungkin Dalam hidup kita Apapun dalam hidup kita Yang hari ini kita bergumul Yang tidak mungkin Tuhan akan berkata Lihat Tuhan sendirinya Akan membuatnya Dan sungai-sungai Di padang belantara Di padang belantara Itu akan muncul sungai Tuhan akan buat sungai Sekali lagi Yang baru itu adalah Segala sesuatu yang mustahil Tuhan berfirman Tuhan berfirman Bahkan aku yang akan Membuatnya Ketika saya mendapatkan ini Amen Tuhan Bawa setiap army of God Mengalami pengalaman Yang baru Bersama dengan Tuhan Berkati dengan Berkat-berkat yang baru Berikan visi-visi Yang baru Bawa mereka kepada Next Perjalanan bersama Dengan Tuhan Pengalaman-pengalaman Yang baru Saya berdoa Ketika mendapatkan Firman Tuhan ini Ada pesan profetik Secara khusus Untuk army of God Di tempat ini Aku akan membawa Aku akan memberikan Menyediakan Melakukan Sesuatu yang baru Dan sekarang ini Sudah tumbuh Berlahan-lahan Sudah tumbuh Kita belum mengetahuinya Tapi Tuhan Sedang mempersiapkan Ada jalan Di padang gurun Ada sungai Di padang belantara Artinya Tuhan sedang menembus Kemustahilan Demi kemustahilan Amen Bagaimana sekarang Apa yang menjadi bagian kita Sesuatu yang baru Tuhan sediakan Kita hari ini Belum mengetahuinya Firman Tuhan berkata Belum kamu mengetahuinya Belum Kita belum mengetahui itu Itu masih menjadi Masa depan buat kita Masa depan itu artinya kapan Bisa aja besok Bisa aja nanti sore Bisa aja lima tahun lagi Dua tahun lagi Kita gak tahu Tapi Tuhan sedang membuatnya Tuhan sedang aktif Mengerjakan janjinya itu Sekarang bagian kita apa Bagian kita untuk Menunggu atau Mengerjakan atau Mendapatkan Sesuatu yang baru Daripada Tuhan Itu bagian kita apa Dikatakan Tetapi anggur yang baru Harus disimpan di kantong Kantong yang baru pula Yang pertama adalah Jangan terpaku pada masa lalu Yang pertama Jangan terpaku pada masa lalu Masa lalu biarlah Sudah berlalu Firman Tuhan Mengatakan demikian Di Yesaya 43 Ayat 18 Di ayat Satu ayat sebelumnya Di Yesaya 43 Ayat 18 Firman Tadi kan sebelum Tuhan membuat Sesuatu yang baru Di ayat sebelumnya Dikatakan demikian Firman Janganlah ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan Hal-hal yang dari Zaman Purbakala Diingatkan kembali Jangan ingat-ingat Hal-hal yang dahulu Sudah Yang dulu Sudahlah biar berlalu Dikatakan Dan janganlah perhatikan Hal-hal dari Zaman Purbakala Ini saatnya kita Sudah tidak mengingat-ingat lagi Masa Yang sudah lalu Dalam hidup kita Tidak tahu Pesan ini mungkin Apa yang Anda Sedang alami Saat-saat ini Tetapi ini Sangat Sangat kuat Ketika saya mendapatkan Mungkin ada orang-orang Yang harus Move on Dari masa lalunya Harus move on Fokus Jangan fokus Kepada masa lalu Move on Melihat ke masa depan Semua orang Pernah berhasil Semua orang Pernah gagal Di masa lalu Tapi firman Tuhan Berkata Jangan ingat Hal-hal yang dahulu Bukan berarti kita Harus amnesia Lupa Dengan masa lalu kita Bukan seperti itu Bukan Tuhan sejahat itu Tetapi Tujuan daripada firman Tuhan ini Supaya fokus kita itu Tidak kebelakang Tetapi fokus kita itu Di depan Fokus kita ini Maju Jangan Terlalu Fokus melihat Masa lalu kita Orang pernah gagal Orang pernah berhasil Di masa lalu Sudah kita lupakan Hal-hal itu Karena ada masa depan Ada sesuatu Yang baru Yang Tuhan sediakan Dalam kehidupan kita Amen Firman Tuhan Aku menyediakan Aku membuat Sesuatu yang baru Kalau kita tidak Mempersiapkan hal ini Kalau kita terus Menengok ke belakang Kita tidak akan Mendapatkan yang baru itu Kita akan luput Kita tidak berhasil Menangkap yang baru itu Ada suatu kejadian Ketika Daud Kita tahu Kisahnya Daud pernah jatuh Dengan Betseba Dan akhirnya Mereka Mendapatkan Anak Anak laki-laki Nah Anaknya itu Sakit Waktu itu Anaknya sakit Hasil daripada Kejahatannya Daud dengan Betseba Kita tahu ya Karena Daud Mencintai Betseba Dia mengatur Strategi Supaya istrinya Mati di medang perang Tetapi Yang terjadi Adalah waktu itu Anaknya sakit Yang Yang Daud Lakukan apa Daud Daud Tahu dia salah Dia ditegur Sama Nabi Natan Dia tahu dia salah Tetapi ketika Anaknya sakit Dia berdoa Dia meratap Kita lihat aja Di 2 Samuel Yang ke 12 Ayat 15 Sampai 25 2 Samuel 12 Di layar sudah tampil 2 Samuel 12 Ayat 15 Oke saya bacakan Kemudian pergilah Natan ke rumahnya Dan Tuhan menulahi Anak yang dilahirkan Bekas istri Uria Bagi Daud Sehingga Sakit Lalu Daud Memohon kepada Allah Oleh karena anak itu Ia berusaha Sorry Dia berpuasa Dengan tekun Dan apabila Ia masuk ke dalam Semalam malaman Itu Ia berbaring di tanah Maka datanglah Kepadanya Para tua-tua Yang di rumahnya Untuk meminta Ia bangun dari lantai Tetapi ia tidak mau Juga ia tidak makan Bersama-sama dengan mereka Pada hari yang ketujuh Matilah anak itu Dan pegawai-pegawai Daud takut Memberitahukan Kepadanya Bahwa anak itu Sudah mati Sebab Mereka berkata Ketika anak itu Masih hidup Kita telah berbicara Kepadanya Tetapi ia tidak Menghiraukan perkataan kita Bagaimana kita dapat Mengatakan kepadanya Anak itu sudah mati Jangan-jangan Ia mencelakakan diri Ketika Daud melihat Bahwa pegawai-pegawainya Berbisik-bisik Mengertilah ia Bahwa anak itu Sudah mati Lalu Daud bertanya Kepada pegawai-pegawainya Sudah mati ke anak itu Jawab Mereka Sudah Lalu Daud bangun Dari lantai Ia mandi Dan berurap Dan bertukar paket Ia masuk ke dalam rumah Tuhan Dan sujud menyembah Sesudah itu Pulanglah ia ke rumahnya Dan atas permintaannya Dihidangkan Padanya roti Lalu ia makan Berkatalah pegawai-pegawainya Kepadanya Apakah artinya Hal yang kau perbuat ini Oleh karena Anak itu Anak yang masih hidup itu Engkau berpuasa Dan menangis Tetapi sesudah Anak itu mati Engkau bangun Dan makan Jawabnya Selagi anak itu hidup Aku berpuasa dan menangis Karena pikirku Siapa tahu Tuhan Mengasihani aku Sehingga anak itu tetap hidup Tetapi Sekarang ia sudah mati Mengapa aku harus berpuasa Dapatkah aku Mengembalikannya lagi Aku yang akan pergi kepadanya Tetapi ia tidak akan Kembali kepadaku Kemudian Daud menghibur Hati Betseba Istrinya Yang menghampiri perempuan itu Dan tidur dengannya Dan perempuan itu Melahirkan seorang anak laki-laki Lalu Daud memberi nama Salomo Kepada anak itu Tuhan mengasih Anak ini Dan dengan perantara Nabi Natan Ia menyuruh Menamakan anak itu Yedijah Oleh karena Tuhan Lihat Bagaimana Daud Move on Dari keadaan itu Daud Pernah salah Anak ini adalah Anak hasil Daripada Dosa Daud Ketika anak ini mati Ketika anak ini sakit Dan masih hidup Dia berusaha Sedemikian rupa Dia berdoa Dia memohon Dia meratap Dia berpuasa Supaya anak ini Tetap hidup Tetapi Tuhan berkendak lain Anak itu mati Ketika anak itu Sudah meninggal Daud bangkit Segera Daud bangkit Segera Dan dia Dikatakan ya Dia pulang Dia beres-beres Sudah Yang berpuasa Kan dia gak melakukan Apa-apa Yang gak makan Gak mandi Dia berpuasa Dan berdoa disana Akhirnya dia mandi Dia pakai minyak Dia minta Pegawainya menyediakan Makanan Dan dia sujud kepada Tuhan Berdoa lagi Artinya Daud Seketika itu Dia langsung bisa Move on Dan ketika dia Bisa move on Dan ketika dia Bisa melupakan Yang telah lalu Yang terjadi apa Daud diberikan Anak Oleh Tuhan Bener ya Diberikan anak Tuhan Anak perjanjian ini Daud memberi nama itu Salomo Karena Tuhan Mengasihi anak ini Lihat Kalau Daud Gak move on Move on Kalau Daud Terus meratapi Hidupnya Apakah Daud Akan segera Mendapatkan hal ini Tidak Ternyata Melalui kisah ini Kita belajar Yuk cepat-cepat Move on Daripada hidup kita ini Apapun itu Kita pernah melakukan Kesalahan Kita pernah melakukan Keberhasilan Kita pernah melakukan Mungkin hal yang keliru Yang menghancurkan Sesuatu mungkin Apapun itu Seburuk-buruk Apa yang pernah kita lakukan Di masa lalu Hari ini Saatnya kita bangkit Melupakan yang telah dilalu Dan kita melihat Apa yang di depan kita Karena Tuhan Menyediakan yang di depan kita Sesuatu yang besar Sesuatu yang lebih baik Yang untuk kita Secara pribadi Oleh sebab itu Army Ogad Apapun Saat ini keadaan kita Jangan terpaku pada Masa lalu Kisah Daud ini Mengingatkan kepada saya Wow Begitu ya Daud Ketika tahu Anaknya sudah meninggal Dia langsung bangkit Tidak pikir panjang Move onnya kapan Sekarang Saat ini Segera Dia bangkit Dan dia menatap Masa depan Army Ogad Apapun keadaanmu Jangan terus Pikirkan masa lalumu Jangan terus Terpaku dengan masa lalu Aku dulu pernah berhasil Atau aku dulu pernah gagal Entah itu keberhasilan Entah itu kegagalan Yuk Kita mau terus maju Amin Karena firman Tuhan Di 2 kurintus 5 ayat 17 Dikatakan Jadi siapa di dalam Kristus adalah Ciptaan baru Yang lama apa Sudah berlalu Sesungguhnya yang baru apa Sudah datang Kalau kita di dalam Kristus yang lama Sudah berlalu Yang baru sudah datang Jangan Hidup kita hanya Memikirkan masa lalu Asaja Dan saya ingat Ada satu juga Nabi besar namanya Samuel Samuel ini nabi Yang mengurapi raja pertama Di Israel Yang namanya Saul Raja pertama Israel itu Saul Yang mengurapi Yang mendoakan Yang mengurapi pertama kali Adalah Samuel Ketika raja Saul Jatuh Dan roh Tuhan Undur daripada Saul Tuhan ngomong kepada Samuel Cari raja yang baru Urapi dia Samuel ini sayang banget sama Samuel ini sayang banget sama Saul Bahkan sampai matinya Samuel Samuel ini masih menanti-nantikan Saul Untuk kembali Untuk dia melihat Saul kembali Lihat Betapa Tetapi dia ketika Saul Sudah mengecewakan Samuel ini Samuel belajar untuk Move on Kemana Tuhan Oke Raja baru Suruh ke rumah Isai Mencari seorang raja baru Untuk Israel Tetemukanlah Yang namanya siapa Daud Belajar yuk Cepet-cepet move on Daripada setiap kehidupan kita Jangan lama-lama Apapun hari ini Mabah-mabah Saya tahu rasanya homesick Saya tahu Dulu saya pertama kali di Jogja Rasanya pengen setiap minggu pulang ke rumah Terbang gitu ya Maksudnya pengennya Enggak pengen kangen dengan rumah Dan cepat-cepat pulang ke rumah Saya tahu rasanya Kangen dengan rumah homesick Jauh daripada keluarga Saya tahu Tapi yuk kita belajar Move on Ya Oke sekarang saya disini Apa Tuhan rencanamu Leader-leader yang baru Leader-leader yang lama Yuk Tuhan sediakan sesuatu Yang baru untuk setiap kita Katakan amin Semoga itu Lupakan Jangan terpaku kepada masa lalu Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Kita kembali ke Lukas 5 ayat 38 Tadi dikatakan Tetapi anggur yang baru Harus disimpan dalam kantung yang baru pula Jangan Dikasih dengan anggur yang lama ya Move on dong Dengan sesuatu yang baru Dikatakan Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua Ingin Minum anggur yang baru Sebab ia akan berkata Sampai disini Yang kedua adalah Jangan membuat alasan Jangan membuat alasan Ya aku sukanya anggur yang lama Soalnya anggur yang lama Enak Kita bicara tadi ya Lama itu pengalaman Pengalaman hidup kita Lama itu sesuatu yang sudah Kita alami Proses Dalam setiap kehidupan kita Disitu katakan Di Lukas dikatakan Sebab ia akan berkata Banyak mungkin alasan Dalam setiap kehidupan kita Percayalah Semua itu ada alasan Untuk setiap kehidupan kita Kita bisa mencari alasan Untuk apapun juga Benar gak ya Benar lah Tapi tidak pernah saya temukan Orang yang Orang itu yang Orang yang pandai Atau yang Punya banyak alasan Orang yang punya banyak alasan Yang suka mengatakan alasan Mempunyai keahlian yang lain Kecuali ya bikin alasan Anggap gak Orang yang kerjaannya yang Semuanya itu Dia punya alasan untuk segala sesuatu Percayalah Tidak akan ada Keahlian yang Lebih tajam Lebih hebat Kecuali Bagaimana dia mencari alasan Atau memberikan alasan Banyak mungkin Membuat kita Hari ini Punya banyak alasan Aku wajar dong Aku begini Karena aku begitu Kita mungkin punya Seribu alasan Aku berhenti dong Karena aku punya alasan Begini Begini Kita mungkin Banyak hal-hal Yang kita bisa utarakan Seribu satu alasan Percayalah Itu tidak akan membawa kita Kepada sesuatu yang baru Ada Sepuluh orang Kita tahu kisahnya Sepuluh orang Yang mengintai Tanah kanaan Dua belas Orang yang mengintai Tetapi sepuluh orang ini Mereka banyak alasan Ketika pulang dari pengintaian Sepuluh orang ini Ngomong kepada Musa Gak bisa Dia beralasan banyak hal Kita ini Seperti belalang Di hadapan mereka Betul Tempatnya memang banyak Susu dan madunya Melimpah Tetapi Buahnya dikatakan Banyak hal disana Sepuluh orang mengatakan Banyak alasan Dua Yang tidak mengatakan Tidak mengeluhkan sesuatu Kita lihat aja Kisahnya di bilangan 14 ayat 28 Masih bersama dengan saya Saya tidak sedang mendongeng Coba tengok Kanan kirinya Kalau Tekluk-tekluk Gede ya Tengantuk-ngantuk gitu Dibangunkan ya Oke Bantu saya Bilangan yang 14 ayat 28 Kita Ini ada kisah 12 pengintai Saya bacakan ya Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Ini Tuhan yang ngomong Kepada mereka Demikan firman Tuhan Bahwasannya seperti yang Kamu katakan di hadapanku Demikianlah akanku Lakukan kepadamu Di padang gurun ini Bangkai-bangkai-mu Akan berhantaran Yakni semua orang Di antara kamu yang Dicatat Semua tanpa terkecuali Yang berumur 20 tahun ke atas Karena kamu telah Bersungut-sungut Kepadaku Bahwasannya Kamu ini Tidak akan masuk ke negeri yang Ke negeri Yang dengan mengangkat Sumpah telah kujanjikan Akan kuberikan Kamu di amin Kecuali Kaleb Bin Yefune Dan Yosua Bin Nun Tentang anak-anakmu Yang telah kamu katakan Mereka akan menjadi tawanan Mereka lah Yang akan kubawa masuk Supaya mereka mengenal Negeri yang telah Kamu hinakan itu Tetapi mengenai kamu Bangkai-bangkamu Akan berhantaran Di padang gurun ini Dan anak-anakmu Akan mengembara sebagai Pengembala Di padang gurun 40 tahun Lamanya Dan akan menanggung Akibat ketidak setiaan Sebab bangkai-bangkamu Habis di padang gurun Sesuai dengan jumlah hari Yang kamu mengintai negeri itu Yakni 40 hari Satu hari dihitung satu tahun Jadi 40 tahun lamanya Kamu harus menanggung Akibat kesalahan Membayangkan Satu hari dihitung satu tahun Sama Tuhan Karena mereka mengeluh Karena mereka Mereka bersungut-sungut Karena mereka komplain Karena mereka banyak alasan Satu hari dihitung sama Tuhan Prosesnya Dilipatkan menjadi satu tahun Hati-hati dengan Apa yang kita lakukan Menanggung akibat kesalahan Supaya kamu tahu rasanya Jika aku berbalik daripadamu Aku Tuhan Yang berkata demikian Ditegaskan sekali lagi Menakutkan ya Kalau kita disana Mungkin kita sudah tak tahan berdiri Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya Dengan segenap umat yang jahat ini Yang telah bersepakat melawan aku Di padang gurun ini Mereka akan habis Dan disinilah mereka akan mati Ada pun orang-orang yang telah disuruh Musa Untuk mengintai negeri itu Yang sudah pulang Dan menyebabkan segenap umat ini Bersungut-sungut kepada Musa Dengan menyampaikan kabar busuk Tentang negeri itu Orang-orang itu mati Kena tulah dihadapan Tuhan Tetapi yang tinggal hidup Dari orang-orang yang telah pergi Mengintai negeri itu Hanyalah siapa? Joshua bin Nun dan Caleb bin Yefune Cuma dua Daris 12 itu Sepuluh yang lain Apa yang terjadi? Mereka banyak alasan Mereka berkata Gak bisa kita kesana Orang-orangnya besar Gak bisa kita kesana Musuh kita terlalu kuat Gak bisa kita kesana Banyak alasan Jangan hidup kita penuh alasan Gak boleh Army of God Amen Katakan kepada diri kita Jangan suka buat alasan Jangan Stop Jangan cuma mikirkan alasan Kenapa? Aku begini Ada alasannya lah Gitu ya Aku Kita akan banyak alasan Hidup kita akan disana Lihat Bahkan satu hari Diganti sama Tuhan Satu tahun Ngeri gak? Ngeri Mungkin kita gak berpikir Kita hari ini mungkin santai Ya ya sudah lah Tetapi kita gak ngerti Ternyata dampaknya itu panjang Bener ya Akibatnya itu luar biasa Sepuluh orang tidak mau berproses Menghadapi orang enak Mereka tidak mau sesuatu yang baru Padahal sesuatu yang baru Sudah di depan mata mereka Bahkan Tuhan sudah menjanjikan Ini tanah aku berikan kepada kalian ya Dijanjikan sama Tuhan Itu sesuatu yang baru loh Di depan mata loh Sangat jelas Sangat clear Mereka sudah mengintai Tapi mereka banyak alasan Sepuluhnya gak terima Bahkan keturunan mereka Mendapatkan dampak daripada itu Walaupun mungkin Proses itu merobek-robek hati kita Walaupun proses itu Mungkin gak enak Kita harus gak beralasan Itu sulit mungkin Contohnya Kalau misalnya kita kebiasaan Gak disiplin Misalnya gitu ya Kita orangnya misalnya Suka terlambatan Disini gak ada Di luar sana Ya disini semuanya Disiplin semua Misalnya gitu Milih yang mana Kita misalnya datang Terlambat Kita akan Kita akan mengakui Kesalahan kita Atau kita akan Bikin alasan Iya Soalnya tadi Waktu perjalanan Waktu perjalanan Kesini Kebetulan sekali Semua lampu merahnya Atau traffic lightnya Merah semua Aduh biasanya itu Ijo Jadi lebih cepat Ini kenapa Kebetulan merah terus Ya kalau begitu Kalau kamu tahu Perjalananmu itu Banyak traffic lightnya Lebih dini Bener ya Kita mau gimana Apakah kita mau Beralasan Iya pak Iya bu Iya siapa Kita janjian dengan siapa Dan kita mengutarakan Alasan kita Atau berkata Sorry Terlambat Sorry terlambat Mungkin itu Menggoreskan ego kita Atau mungkin Kita Dikulihan contohnya Misalnya kita dikulihan Kita lupa Bikin tugas Ya kita harus Mengakuinya Bener ya Ya kita harus mengakui Jangan buka Jangan suka Buat alasan Tapi orang yang Berjadi orang yang Siap menghadapi Tanah-tanaan itu Akan diberikan Kepadaku Sesuatu yang baru Itu Tuhan berikan Aku siap Apapun Jadilah seperti dua Siapa namanya Yosua Dan Berat Iya Memang tanah itu baik Dan orang-orangnya kuat Orang-orang enak Itu gede-gede Raksasa benar Tetapi kalau Tuhan Sudah berikan Aku mau Kita bisa kesana Prosesnya Tuhan Melihat itu So Stop Berhenti cari alasan Ya Jadi orang-orang yang siap Untuk ke depan Sesuatu yang besar Ingat ini Kalau mau bikin alasan Ingat Sepuluh pengintai itu Gak mau Ada dua orang ini Yang Siap Untuk Tuhan Berikan sesuatu yang baru Tanah-tanaan Bagaimana kita mendapatkan Sesuatu yang baru Yang lebih besar Yang Tuhan berikan Berhenti Untuk Membuat Alasan Dalam hidup kita Walaupun Segala sesuatu Ada alasannya Betul ya Walaupun segala sesuatu Ada penyebabnya Kita bisa terangkan itu Tetapi kita berkata Aku gak mau Aku menjadi orang yang bertanggung jawab Aku menjadi orang yang siap Yang Tuhan memberikan Di depanku Sesuatu yang baru Ini apa Tuhan Itu yang kedua Yang terakhir Yang ketiga Dikatakan disana Bahwa anggur baru Harus disimpan Di kantong yang baru Anggur yang lama Anggur tua itu baik Dikatakan semuanya itu Yang ketiga Kita belajar Bertindak dalam iman Yang ketiga adalah Bertindak dalam iman Kita memberikan Memasukkan Anggur baru Di dalam kantong Yang baru Itu itu penuh dengan Penuh dengan Iman di dalamnya Belum tentu Anggur itu Belum tentu Anggur itu Berhasil fermentasi Dan menghasilkan Anggur yang baik Bukan berarti Kita gambling Bukan Tetapi kita Bertindak di dalam iman Itu perlu Perlu banget Karena apa Tuhan menyediakan Sesuatu yang baru Di depan itu Belum kita lihat Teman-teman Benar gak Belum kita lihat Army of God Yang di depan itu Belum kita lihat Belum tahu Wujudnya Aslinya itu apa Kita buka Janji Tuhan Di 1 Korintus 2 Ayat yang ke-9 1 Korintus 2 Ayat yang ke-9 Dikatakan Tetapi Seperti ada Tertulis Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Dan tidak pernah Didengar oleh telinga Dan tidak pernah Timbul di dalam hati Manusia Semua Yang disediakan Allah untuk mereka Yang apa Mengasih dia Sekali lagi Saya bacakan Pelan-pelan Tetapi Seperti ada Tertulis Apa yang tidak Pernah Dilihat oleh Mata Yang tidak pernah Didengar oleh telinga Dan tidak pernah Bahkan timbul Di dalam hati Manusia Semua Yang disediakan Allah untuk Mereka yang Mengasih dia Semuanya itu Belum kelihatan Belum ngerti Bentuknya Seperti apa Kita belum Bisa Melihatnya Iman itu kan Percaya ya Walau tidak melihat Benar ya Kita hari ini kan Tidak melihat Yesus Kristus ada kan Tapi kita percaya Bahwa Yesus itu mati Buat kita Dan dia Menyediakan rumah Kita di surga Tapi kita percaya Walau kita tidak melihat Berbahagialah akan Hal itu Nah disini katakan bahwa Tuhan Menyediakan yang Tidak kita lihat Belum pernah kita dengar Dan belum pernah Timbul di dalam hati Itu yang Tuhan sediakan Ya Jadi kita harus Percaya dengan iman Walaupun kita tidak Melihatnya Percaya Aku percaya Tetapi kita harus Bertindak Melangkah dengan iman Karena iman Tanpa perbuatan Hakikatnya adalah Mati Contohnya Abraham Saya teringat kisah Ini contohnya adalah Abraham Teman-teman semuanya Tahu ya Bagaimana Abraham ini Diminta sama Tuhan Untuk meninggalkan Tempat kediamannya Dan dia pergi Ketempat yang Dia tidak tahu Harus kemana Yang dia tahu Bahwa Tuhan Menyertai dia Di kejadian 12 Ayat 1 Sampai ayat yang Keempat itu Dikatakan demikian Bahwa Abraham itu Tidak tahu Disuruh kemana Tidak tahu Tetapi Abraham Diminta sama Tuhan Pergi dari negerimu Dan dari Sanak saudaramu Dan dari rumah Bapamu Ke negeri yang Akan kutunjukkan Kepadamu Bayangkan Abraham disuruh Sama Tuhan Kamu pergi ya Dari Istilahnya Dari tempat Kediamanmu Mungkin hari-hari ini Banyak Arwi Oga Di tempat ini Yang pergi Dari rumah Bapanya Jauh Daripada tempat Kediaman mereka Kediamanmu Engkau jauh-jauh Pergi ke Yogyakarta Engkau tidak Mengerti Belum mengerti Maksudnya Tetapi disini Dikatakan bahwa Seperti Abraham Yang akan Kuntunjukkan Kepadamu Aku akan membuat Engkau menjadi Bangsa yang besar Memberkati Engkau Serta membuat Namamu Masyur Dan engkau akan Menjadi berkat Engkau akan Memberkati Dan lain Dan selanjutnya Lihat Hari ini yang kita Bisa lakukan Taat Amen Kita gak ngerti Sebenarnya Untuk apa Mungkin ada banyak orang Tuhan Aku Isada di Jumjah Saya pernah bertanya-tanya itu Berapa tahun yang lalu Kenapa Bisa sampai Di kota ini Gitu ya Kenapa Enak Kalau di kota saya Walaupun kota kecil Damai Sejatera Kotanya nyaman Tapi saya tahu Sekarang Untuk apa Saya ada di Waktu itu Saya merasa Terbuang Dari tempat Saya berada Sampai suatu ketika Saya pernah ceritakan Ada satu Tuhan berkata Kamu tidak Dibuang Ada Tuhan Punya rencana Yang besar Untuk hidup Percayalah Setiap kita Di ruangan ini Di overflow Di luar sana Ada di Jogjakarta ini Bukan rencana manusia Tapi rencana Tuhan Sadari Bukan rencana manusia Karena rencana manusia itu Bisa Tuhan gagalkan Dengan caranya Tuhan Mener ya Wow Percaya Kita ini seperti Abraham Yang disuruh Tuhan Keluar Dari tanah Kediaman Kita Oke Tuhan Untuk mendapatkan Sesuatu yang baru Tuhan punya Tuhan sediakan Janji Tuhan yang baru Untuk setiap kita Secara pribadi Tangkap itu Kita harus percaya Bertindak di dalam iman Bertindak di dalam iman Ketika kita Tuhan memerintahkan Untuk Abraham Keluar Dan pergi Abraham taat Abraham taat Dia langsung pergi Bertindak Melangkau Dengan iman Awal yang baru Datang kepada kita Ketika kita Melakukannya Kita mulai taat Satu langkah Satu langkah Satu langkah Mulailah Tuhan akan memberikan Kepada kita Sesuatu yang baru Tuhan akan tuntun kita Tuhan akan mengubahkan Hidup kita Perlahan-lahan Tuhan akan proses hidup kita Mari Kita sama-sama Percaya hari ini Percaya Saja tanpa tindakan Itu tidak menghasilkan Sesuatu yang baru Ayat yang terakhir Di Matthew 9 Ayat 29 Dikatakan demikian Ini ada orang buta Datang kepada Yesus Dan Yesus Menjamah Bukan orang buta Datang kepada Yesus Yesus datang kepada orang buta Ini dan Yesus Di ayat yang ke-29 Dikatakan demikian Layul Yesus Menjamah mata mereka Samil berkata Jadilah kepadamu Menurut imanmu Maka meleklah Mata mereka Jadilah kepadamu Apa menurut apa Imanmu Apa yang kita imani saat ini Apa yang kita percaya Masih percaya Kak Makan dari awal tadi Saya berkata Masih percaya gak Kalau Tuhan itu punya Rencana yang besar Ada sesuatu yang besar Untuk setiap hidupan Masih percaya gak Ada sesuatu yang baru Yang Tuhan mau kerjakan Untuk hidup kita Atau jangan-jangan kita sudah Tuhan aku sudah capek Tuhan aku sudah Kecewa Tuhan sudah begini saja Kita sudah merasa nyaman Kita sudah merasa Ya weh segini aja Padahal Tuhan punya Rencana yang besar Punya planning yang besar Dikatakan bahwa Dia punya kuasa Jadilah kepadamu Menurut imanmu Sekarang pertanyaannya Bagaimana dengan iman kita saat ini Masih percaya gak Kalau Tuhan bisa lakukan Perkara yang besar Masih percaya gak Iman kita yang dulu Dulu aku pernah Kak Pernah dulu aku Membarang-barang Dulu aku pernah begini Kak Itu iman yang dulu Gak bisa kita pakai Masa lalu kita Menjadi alat saat ini Tidak bisa Kita pernah dulu Berapi-api Hari ini juga Kita gak boleh padam Iman kita Kita harus Perbangkitkan Bukan cuma iman Masa lalu kita Kita harus Bertumbuh di dalam iman Tidak bisa berhenti Karena Yang terjadi Itu menurut Iman kita Seperti Tuhan berkata Jadilah Kepadamu Menurut apa Imanmu Ayo Punya pengharapan yang besar Percaya kepada Tuhan Punya rencana yang besar Aku percaya Tuhan Hari ini apa yang Bisa Tuhan berikan Dalam setiap kehidupan kita Visi yang baru mungkin Visi yang baru Tuhan kasih Tujuan hidup hari ini Pengharapan yang baru Mungkin hari ini Sesuatu yang baru Itu bercakap Tentang tempat yang baru Yang hari ini mungkin Kita berbeda Dengan yang lama Atau hidup yang baru Atau Tuhan sedang Siapkan berkat yang baru Berkat yang baru Yang Tuhan Akan berikan kepada kita Kita gak tau Percaya Ketika kita beriman Saya pernah ceritakan Saya percaya bahwa Tuhan Satu orang diselamatkan Seisi rumah itu Akan diselamatkan Amen Saya pegang Tuhan Gak tau waktunya kapan Tapi aku percaya Satu orang Di keluarga itu diselamatkan Seisi rumah itu Akan diselamatkan Saya pegang Janji Tuhan itu Saya percaya Firman Tuhan itu Dan berpuji Tuhan Keluarga diselamatkan Karena apa Satu orang percaya Saya percaya Percaya iman kita Itu tidak siasat Tuhan memperhitungkan Jadilah kepadamu Menurut imanku Percayai sesuatu yang Terjadi yang Untuk keluargamu Aku percaya Keluarga ku akan dipulihkan Aku percaya Keluarga ku akan diselamatkan Aku percaya Aku bisa menyelesaikan Semua Rencana Tuhan Dalam kehidupanku Aku percaya Tantangan ini Aku taklukan Aku akan menang Di dalam pergumulan ini Jadilah sesuai Dengan iman kita Jadi bertindak Dalam iman Masih tidak punya Iman saat ini Masih tidak punya harapan Masih tidak membarang Masih tidak bergobar-gobar Aku mau sesuatu Seperti orang buta Aku mau sembuh Sembuhkan aku Dan di firman Tuhan berkata Jadilah kepadamu Menurut iman Apa yang kita imani saat ini Jadilah seperti ini Amin Jadilah seperti itu Saya percaya Di depan itu Ada sesuatu yang besar Ada sesuatu yang baru Yang Tuhan Akan berikan kepada kita Secara pribadi Hari ini Perhatikan Bagaimana kita hidup Lupakan yang telah lalu Jangan fokus Kepada masa Lalu Berhenti membuat alasan Dan bertindak Dalam iman Kita seperti Seorang yang buta Kita seperti Seorang yang sakit Datang kepada Tuhan Dan berkata Aku percaya Tuhan bisa lakukan ini Aku percaya Tuhan bisa Aku percaya Tuhan sanggup Aku yakin Tuhanku adalah Tuhan yang besar Tuhan yang Sanggup Mengubahkan Sekenat hidup Amin Biar tiga hal ini Memersiapkan kita Untuk sesuatu yang baru Yang Tuhan Berikan dalam hidupan kita Karena Pesan profetik Yang sangat kuat Yesaya 43 Ayat 19 Tadi dikatakan Lihat Aku hendak membuat Sesuatu yang baru Tuhan hendak membuat Sesuatu yang baru Untuk hidup kita Semua di tempat ini Amin Mari sama-sama kita Bangkit berdiri Sampai jumpa di tempat ini Sampai jumpa di tempat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton